Di dalam nama Tuhan Yesus Christus menyampaikan firman Tuhan Firmat Tuhan pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan dengan satu judul Berikanlah kepada ku suatu tanda yang dapat dipercaya Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita membutuhkan suatu bukti Atau bahkan kita menginginkan suatu jaminan Atau bahkan kita membutuhkan bukti atau jaminan Karena kita mungkin ragu terhadap sesuatu Sehingga kita membutuhkan suatu bukti jaminan yang bisa meyakinkan kita Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita pun juga bisa mengalami yang demikian dengan Tuhan Kita percaya Tuhan Yesus Kita percaya kepada firman Tuhan Tetapi pada masa-masa sukar kita mulai merasakan keraguan Apakah Tuhan sungguh bersama-sama dengan kita atau tidak Kadang-kadang kita juga merasa ragu apakah Tuhan bekerja menolong kita atau tidak Mungkin pada waktu kita berdoa kita ragu apakah Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita Manusia demikian Tetapi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu peristiwa di dalam Alkitab Yaitu seorang yang meminta suatu tanda yang dapat dipercaya Mari kita melihat di dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang ke satu Yosua pasal yang kedua ayat yang ke satu Yosua binun dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai Katanya pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab lalu tidur disitu Disini dikatakan bahwa Yosua mengutus dua orang pengintai Karena pada waktu itu bangsa Israel sudah dekat dengan tanah kanaan Jadi tanah kanaan siap untuk direbut dan menjadi milik pusaka bagi mereka Sebelum mereka benar-benar merebut tanah kanaan Yosua mengutus dua orang pengintai Dan kemudian dua orang pengintai ini tinggal di rumah Rahab Dua orang pengintai ini diketahui oleh penduduk kota Yeriko Sehingga Raja Yeriko memberikan perintah mengutus orang untuk menangkap dua orang pengintai ini Datang ke rumah Rahab Tetapi Rahab tidak menyerahkan dua orang pengintai itu Rahab mengatakan bahwa memang orang-orang itu telah datang kepadaku Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka datang Pada waktu pintu gerbang itu hendak ditutup menjelang malam Maka mereka itu sudah pergi keluar Aku tidak tahu kemana mereka pergi Tentulah kamu dapat menyusul mereka Sesungguhnya dua orang pengintai itu disuruh oleh Rahab naik ke atas sotoh rumah Dan kemudian Rahab menyembunyikan mereka di sana Orang-orang yang mau menangkap dua pengintai ini segera mengejar Semua pintu ditutup Mengapa Rahab ini menyelamatkan dua orang pengintai ini Padahal ketika Rahab melanggar perintah Raja Tentu saja ia akan mendapatkan hukuman Namun Rahab dengan berani untuk menyelamatkan dua orang pengintai Mari kita melihat alasan daripada Rahab Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 Dan berkata kepada orang-orang itu Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu Di sini dikatakan bahwa aku tahu Bahwa Tuhan akan memberikan tanah kanaan ini kepada kamu Dan kami sudah sangat ketakutan Bukan hanya Rahab ini percaya Bahwa tanah kanaan akan diberikan oleh Allah Israel kepada umatnya Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua Raja Orang Amori Yang diseberang sungai Yordan itu Yakni kepada Sihon dan Oh yang telah kamu tumpas Rahab telah mendengar juga apa yang dikerjakan oleh Allah Dan kemudian Rahab percaya Bahwa Allah daripada Israel adalah Allah yang luar biasa Sehingga di dalam ayat yang ke-11 dikatakan Di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-11 Ketika kami mendengar itu Tawarlah hati kami Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu Sebab Tuhan Allahmu Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah Di sini dikatakan Kami menjadi takut Karena Tuhanmu Yang ada di atas dan di bawah Artinya bahwa Rahab ini Menjadi takut dan gemetar Karena Allah Israel adalah Allah yang lebih besar Daripada Allah yang lain Rahab bukanlah orang Israel Dia adalah dari kaum Kanaan Bangsa yang menyembah kepada Berhala Orang-orang Kanaan memiliki Allahnya sendiri Tetapi ketika mendengar Apa yang dikerjakan oleh Allah atas Israel Rahab percaya Dan Rahab pun juga percaya Bahwa Tanda Kanaan ini akan menjadi milik Israel Dan Rahab tahu bahwa Allahnya Israel Itu lebih besar daripada Allahnya orang-orang Kanaan Rahab tidak mengenal siapakah Allah Israel Tetapi setelah mendengar menjadi percaya Oleh karena itulah Maka Rahab mencari jalan Supaya dia dan keluarganya bisa diselamatkan Ada dua orang pengintai datang Rahab mencari jalan Rahab mencari jalan Rahab mencari jalan Rahab mencari jalan Karena Rahab punya harapan Supaya dirinya dan keluarganya bisa diselamatkan Di dalam ayat yang kedua belas disana dikatakan Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya Rahab katakan karena aku sudah berlaku ramah kepadamu Kiranya kau juga berlaku ramah kepadaku Tetapi Rahab katakan bukan hanya kepadaku Tetapi kepada keluarga ku Tetapi tidak hanya hanya kesejaan Ayah dan ibuku Saudara-saudaraku yang laki-laki Dan yang perempuan Dan semua orang-orang mereka Dan bahwa kamu akan Menyelamatkan nyawa kami Dari maut Inilah yang menjadi satu alasan Bagi Rahab mengapa Menyelamatkan dua orang pengintai Karena ingin selamat Supaya tidak dibinasakan Bapak ibu dan saudara-saudari Yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang terjadi dengan Rahab Ini menjadi satu renungan bagi kita Banyak orang-orang percaya Memiliki pengalaman-pengalaman rohani Di dalam Tuhan Banyak kesaksian-kesaksian Yang diberitakan Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yang diberitakan Tetapi Belum tentu semua orang Bisa menjadi percaya Orang-orang Yeriko mendengar Kisah tentang Israel Orang-orang Yeriko Mendengar tentang Allah-orang Yeriko Yang diberitakan Yang diberitakan Tetapi mereka hanya sekedar takut Tetapi mereka tidak mau percaya kepada Allah Yeriko Berbeda dengan Rahab Berbeda dengan Rahab Yang diberitakan Tapi tidak percaya Hanya sekedar mengatakan Oh luar biasa Dia akan berbicara Dia akan berbicara Oh sangat heran Sangat heran Tapi tidak percaya Ada orang mendengarkan kesaksian Mendengarkan firman Tuhan Mendengar Tetapi bukan untuk mengikuti Itu bukan urusan saya Itu urusanmu Oh itu agamamu Aku tidak percaya Tetapi ada orang yang mendengar firman Tuhan Setelah mendengarnya Tergerak hati Mengaminkan dalam hati Menjadi percaya Ada seorang ibu Baru pertama kali datang Diajak ke gereja Semula ibu ini adalah orang yang sangat membenci Gereja Yesus Sejati Apa itu gereja Yesus Sejati Apa itu gereja Yesus Sejati Gereja yang sangat sombong Namanya gereja Yesus Sejati Memangnya yang lain tidak sejati Memangnya yang lain tidak sejati Dia tidak suka dengan gereja Yesus Sejati Kemudian diajak oleh temannya Temannya adalah seorang simpatisan Diajak ke sebuah daerah perintisan Di sana tidak ada Nama gereja Yesus Sejati Dan kemudian Dia ikut kebaktian Di daerah perintisan ini Jemaatnya juga belum banyak Dia pertama datang kebaktian Ketika mendengarkan firman Tuhan Dia langsung tergerak hati Kemudian dia Sungguh mengaminkan firman Tuhan Dan kemudian Dia sungguh rindu Untuk banyak belajar Tentang kebenaran Pekerja kudus yang di sana Memberitakan injil Dengan begitu Kesabaran kepadanya Oh saudari ini Sungguh sangat rindu Untuk tahu lagi kebenaran Dia percaya Kemudian setelah tahu Bahwa gereja Daerah perintisan itu adalah Gereja Yesus Sejati Dia sungguh heran Wah ternyata ini gereja Yesus Sejati Oh dulu saya sangat benci Dengan gereja ini Tapi hari ini saya masuk di dalamnya Oh saya percaya kepada firman Percaya kepada kebenaran Sungguh ajaib Baru pertama mendengar Kemudian menjadi percaya Dia sungguh heran Dengan temannya yang mengajak Sudah sekian lama Menjadi simpatisan Di gereja Yesus Sejati Banyak belajar firman Tuhan Tapi tetap belum memberi diri di baptis Saya baru mendengar Langsung tergerak dan percaya Saya malah dibaptis lebih dulu Semguh ajaib Raha percaya akan firman Tuhan Percaya ala Israel itu nyata Percaya kanaan itu akan menjadi Milik pusaka bagi Israel Maka dia gunakan kesempatan Supaya mendapatkan keselamatan Mari kita bersama-sama melihat Kepada firman Tuhan 1 Timotius pasal 3 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 Dan sesungguhnya 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 Dan sesungguhnya Agunglah rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Yang menampakkan dirinya Kepada malaikat-malaikat Diberitakan diantara bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Yang dipercayai di dalam dunia Diangkat dalam kemuliaan Apa yang menjadi rahasia besar kita Yaitu tentang Kristus Bahwa dia telah mati dan bangkit Ketika kita menjadi percaya Kepada Yesus Kristus Di dalam iman kita Ada satu keyakinan Kelak akan dibangkitkan Seperti Kristus Apa yang kita beritakan Di dalam Injil Apa yang kita beritakan Dalam Injil Yaitu tentang Kristus Banyak orang mendengar Tentang Kristus Banyak orang yang mempelajari Tentang Kristus Tetapi banyak orang yang tidak mengerti Banyak orang yang tidak percaya Tetapi jika kita menjadi percaya Karena Allah yang menggerakkan hati kita Dan ketika kita menjadi percaya kepada Injil Maka kita akan melihat tentang kebenaran keselamatan Jika kita tidak percaya Jika kita tidak percaya Maka kita anggap bahwa Ajaran atau firman Tuhan itu adalah Omong kosong Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang firman Tuhan Maka harus ada penyertaan dari roh kudus Karena firman Allah itu banyak hal yang rahasia Hanya dapat dimengerti jika roh kudus bekerja Bulan depan kita akan menyelenggarakan kebaktian penyegaran iman Kita mohon supaya roh kudus bekerja Supaya ketika injil itu diberitakan Orang yang mendengarnya tergerak hati Seperti rahab menjadi percaya Namun ketika rahab ini menjadi percaya Apa yang dilakukan oleh rahab kepada mereka Mari kita bersama-sama melihat kepada firman Tuhan Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-2 Ayat yang ke-12 Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya Rahab menginginkan sesuatu yang dapat dipegang bawah aku dan keluarga ku akan selamat Lalu kemudian dua orang pengintai ini memberikan satu jaminan Ayat yang ke-14 Lalu jawab kedua orang itu kepadanya Nyawa kamilah jaminan bagi kamu Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 Kedua orang itu berkata kepadanya Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu Yang telah kau suruh kami ikrarkan Sesungguhnya Apabila kami memasuki negeri ini Haruslah tali dari benang kiri misi ini kau ikatkan pada jendela Tempat engkau menurunkan kami Dan ayahmu serta ibumu Saudara-saudaramu Serta seluruh kaum keluargamu Kau kumpulkan di rumahmu 19 Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu Harus sendiri menanggung akibatnya Kalau darahnya tertumpah Dan kami tidak bersalah Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu Jika ada orang yang menciderainya Kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya Dua orang pengintai itu mengatakan Nyawa kamilah menjadi jaminannya Dua orang pengintai ini Meneguhkan hati dari Rahab Tetapi ada hal yang harus dilakukan oleh Rahab Supaya Rahab itu boleh diselamatkan Supaya Rahab diselamatkan Yang pertama adalah Rahab harus bisa memegang rahasia perjanjian Yang kedua adalah Tali dari benang kirmisi Harus diikatkan Pada jendela tempat Rahab Menurunkan pengintai Yang ketiga Semua keluarganya harus ada di dalam rumah Rahab Tidak boleh keluar dari rumah Rahab Kalau keluar rumah Rahab Dan mereka binasa Itu bukan tanggung jawab pengintai Jadi ketika Rahab ingin mendapatkan keselamatan Dia menginginkan satu jaminan Tetapi di sisi Rahab Dia pun juga harus bersikap secara aktif Dia harus mengikatkan benang kirmisi di jendela Bukan sembarang jendela Tapi dikatakan Dipasang di jendela tempat engkau menurunkan kami Bukan sembarang tempat Tempat dimana engkau menurunkan kami Disanalah tali itu harus engkau ikat Hal ini memberikan satu pengertian kepada kita Pertama kalau kita ingin diselamatkan oleh Tuhan Kita harus memiliki satu jaminan Apakah saat ini kita menjadi percaya kepada Kristus Kita sudah mendapatkan jaminan Untuk mendapatkan kehidupan kekal Apakah ketika kita menjadi percaya kepada kebenaran Kita yakin akan kebenaran itu Bagaimana kita bisa mendapatkan keyakinan Jaminan dari iman yang kita miliki Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus Mengikuti firman Tuhan Itu tidak sia-sia Yang kedua adalah Harus mengikuti Apa yang harus dilakukan Bukan semaunya kita Tetapi harus mengikuti perintah Tuhan Harus mengikuti apa maunya Tuhan Bukan berdasarkan maunya kita Bukan sembarangan mengikat tali Tetapi harus lakukan seperti yang disampaikan Yang ketiga Harus di tempat yang sama Bukan sembarang rumah Bukan sembarang tempat Di rumah yang sama Dikatakan Mereka harus ada di dalam rumahmu Keluar dari itu Mereka tidak akan selamat Dan pegang rahasia perjanjian Memegang perjanjian dengan iman Apa yang menjadi jaminan bagi kita Yaitu roh kudus Mari kita lihat di dalam Satu korintus Jika berjalan 2 korintus pasal 1 2 korintus pasal 1 2 korintus pasal 1 Ayat yang ke 9 Berjalan 2 0oh su 1 ayat yang ke 19 Berjalan 2 1 19 Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu Yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Ayat 21 Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi Memetraikan tanda miliknya atas kita Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita Roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan Mengapa gereja mendorong jemaat untuk berdoa mohon roh kudus Supaya kita mendapatkan jaminan Ini sungguh sangat penting Bagi bapak ibu yang belum menerima roh kudus Bergiad berdoa Jangan putus asa Gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berdoa Supaya kita mendapatkan satu jaminan Dan kita harus ada di dalam satu rumah Seperti Nuh Ketika dunia akan dibinasakan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Hanya satu bahtera yang dibuat Dibuat sesuai dengan petunjuk Tuhan Dibuat bukan semaunya Nuh Tetapi Alkitab katakan Nuh membuat bahtera tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Kita untuk menerima anugerah keselamatan Dan kita untuk menerima anugerah keselamatan Ada di dalam bahtera yang sama Ada di dalam rumah yang sama Ada di dalam kandang Tuhan yang sama Ada di dalam tubuh yang sama Karena Alkitab katakan Kesatuan roh Kesatuan roh Kesatuan roh Kesatuan roh Satu Tuhan Satu tubuh Satu iman Satu baptisan Jadi Kita menjadi satu di dalam kebenaran Tuhan Bagaimana kita bisa menjadi satu dalam kebenaran Karena kita memiliki roh yang satu Karena kita memiliki sumber yang sama Dari sumber roh kebenaran Oleh karena itu bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Roh kudus menjadi satu jaminan bagi kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan Roh kudus akan membimbing kita kepada kebenaran Sehingga apa yang dilakukan Semuanya harus berpadanan dengan firman Tuhan Kita membaptiskan orang Yaitu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan Bukan berdasarkan maunya kita Bukan mencari gampangnya Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kita lakukan Kenapa kita melakukan sakramen basuh kaki Karena firman Tuhan memerintahkannya Bagaimana kita menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus Karena Alkitab menunjukkannya Mengapa kita menguruskan hari sabat Karena Allah memberitahukannya Tepat seperti firman Tuhan Ada banyak hal yang belum kita mengerti Tapi kita ada roh kebenaran Dia yang akan membimbing kita Mungkin saat ini kita belum sepenuhnya yakin Biala roh kudus sendiri yang akan meneguhkan Biala roh kudus sendiri akan memberikan kita pengertian Jika hari ini kita masih banyak keraguan Berdo'alah pada Tuhan Berikanlah kepada aku suatu tanda yang dapat dipercaya Jika kita masih bimbang Berdo'alah supaya Tuhan meneguhkan Rahab mendapatkan keselamatan Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25 Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 Demikianlah Rahab perempuan Sundal itu Dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia Dibiarkan hidup oleh Yosua Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel Sampai sekarang Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan Yang disuruh Yosua mengintai Yeriko Rahab mendapatkan jaminan Dia memegang teguh perjanjian itu Dia percaya dan taat mengikuti aturan yang ada Sehingga dia dan keluarganya boleh diselamatkan Kita pun juga berharap bahwa apa yang terjadi dengan Rahab Boleh terjadi dalam kehidupan kita Asalkan kita percaya Asalkan kita tetap teguh di dalam perjanjian Asalkan kita taat dan setia Jika kita merasa ragu Mohon Tuhan meneguhkan kita Rok Kudus membantu Kemuliaan bagi nama Tuhan Amin Terima kasih Amin